Halo emelovers, kembali lagi di Keluhan MOBA. Semoga kalian baik-baik aja hari ini. Kalian pernah nggak sih cuy, lagi enak-enak farming eh dikeroyok sama musuh? Udah gitu teman steam buta map dan nggak ada yang bantuin. Dalam video kali ini, Keluhan MOBA akan membahas tentang hero terkuat Mobile Legends jika dikeroyok. Jadi kalau rame, dia nggak akan takut gitu, dan mampu untuk bertahan. Bahkan jika item kalian jadi daripada musuh kalian, kalian bisa meratakan musuh dalam sekejap. Ya emang sih tergantung pilot yang memainkan, tapi hero-hero yang akan disebutkan nanti memiliki peluang untuk melakukan itu. Langsung aja hero terkuat Mobile Legends jika dikeroyok. Ya namanya 5 vs 5, kalau yang keroyok 5 orang dan musuh punya efek CC juga, bisa-bisa kalian yang habis cuy. Hero ini bisa dikeroyok 2-3 orang lah. Oke yang pertama Alugar. Alugar di late game adalah monster lifesteal cuy. Kemampuan lifesteal-nya ini bakalan membantu dia untuk melawan hero yang ngeroyok dia ini. Ya memang kelemahan Alugar efek CC guys. Tapi jika efek CC nggak terlalu banyak di tim lawan, Alugar bakalan mampu meratakan musuh yang ngeroyok dirinya ini. Tinggal pinter-pinter kalian dalam memakai hero ini. Ngerti timing dan kesempatan untuk lompat ke musuh yang dituju. Nggak cuma kemampuan lifesteal-nya aja. Skill kedua Alugar yang muterin pedangnya itu memiliki damage area. Jadi kalau kena musuh bakalan sakit dan memberikan Alugar efek lifesteal. Skill ultinya Alugar bisa dijadikan sebagai penutupan serangan. Kalian bisa gunakan ini saat musuh mau kabur. Hero terkuat Mobile Legends jika dikeroyok selanjutnya. Uranus Uranus adalah tank yang biasanya dijadiin sebagai offlaner. Sebagai tank, Uranus memiliki damage yang sakit dan memiliki pertahanan yang kerasnya minta ampun. Hero yang satu ini monster agent. Jadi dia bisa ngisi darah terus-terusan tanpa harus recall. Penguasaan land hero yang satu ini bukan main, susah dilawan. Uranus juga cocok untuk dibawa ke dalam pertarungan agresif. Bahkan jika dikeroyok sama musuh, Uranus nggak takut. Dia punya skill area dan juga punya pengisi darah otomatis. Asal kalian kumpulin, tank milik Uranus ini sampai 20, dia bakalan jadi keras banget. Uranus berani kalau dikeroyok banyak orang. Semakin dibukul, semakin keras juga diajri. Makanya untuk menghadapi hero yang satu ini, kita butuh mag yang memiliki burst damage tinggi. Seperti Aurora atau Vale gitu. Next, Gatot Kaca Gatot Kaca masuk ke dalam hero terkuat Mobile Legends jika dikeroyok. Gatot Kaca merupakan hero tank fighter nih guys. Yang membuat hero ini kuat jika dikeroyok adalah pasifnya sendiri. Pasifnya dapat membuat Gatot Kaca menghasilkan damage kelawan jika menerima beberapa damage tertentu. Nah, otomatis kalau dikeroyok, Gatot Kaca ini akan lebih sering mengeluarkan damage tersebut ke musuh. Apalagi Gatot Kaca udah membuat item pertahanan yang oke. Dijamin yang mati sendiri tuh musuhnya Gatot Kaca yang ngeroyok. Nggak hanya itu aja. Gatot Kaca memiliki skill 2 yang dapat memberikan efek taunt. Efek taunt bakalan membuat hero tertentu menuju ke Gatot Kaca untuk memukulnya. Nah, kan dipersilakan gitu sama Gatot Kaca. Ibaratnya gini. Sini lu mukul gua, pasti bakalan gua balas pukul. Makanya agak nyebelin juga kalau one on one sama hero yang satu ini. Gatot Kaca juga punya ulti area. Otomatis ini akan berguna untuk team war. Yang keempat, Fanny. Hero yang satu ini bakalan ngeri banget di awal game hingga mid game. Fanny memiliki damage yang cukup sakit. Dia mampu untuk bertahan jika dikeroyok musuh. Apalagi kalau banyak tembok di sekitar. Bakalan seneng banget nih hero Fanny cuy. Tapi untuk mendapatkan kemampuan kayak gitu, kalian harus banyak-banyak latihan hero Fanny. Jujur aja hero yang satu ini susah untuk dimainin. Kelemahan Fanny adalah efek cece. Jadi kalau kalian berhenti di dekat lawannya, malah kalian yang habis duluan. Fanny bisa memanfaatkan skill keduanya untuk kabur. Nah, jadi kalau kabelnya itu udah dikeluarkan, meskipun Fanny kena stun, dia tetap bisa lari. Fanny intinya akan kuat banget jika dikombinasikan dengan item Bloodlust X dan emblem fighter yang spill fame gitu. Dia juga bakalan lebih kuat jika tim musuh minim hero cece. Kalau banyak hero cece mah, Fanny bakalan habis gak berdaya. Yang kelima, Aldos. Aldos adalah hero fighter yang memiliki damage tinggi di late game. Hero yang satu ini emang di early game sampai mid game harus farming dulu untuk ngumpulin stack. Setelah terkumpul dikroyok pun, Aldos gak akan takut. Aldos memiliki damage yang tinggi dan skill 2 yang bisa melindunginya jika dikroyok lawan. Otomatis jika Aldos mampu menghabisi musuh dengan cepat, dia bisa bertahan melawan musuh yang ngeroyok dia. Caranya yaitu menghabisin musuh-musuh di sekitarnya dengan cepat cuy. Kelemahan hero Aldos sudah pasti efek cece juga. Kalau lawan punya efek cece lebih dari 1, bakalan membuat Aldos kerepotan cuy. Apalagi kalau kena Aldos semua, bisa-bisa dia gak bergerak dan mati duluan. Ya namanya juga 5 versus 5, kalau Aldos 1 lawan 5 ya bisa kalah juga. Kecuali dia lawan 2 sampai 3 lah. Masih oke tuh di late game. Intinya kembali ke pilot yang mengendalikan dia juga sih. Yang keenam, Ruby. Hero yang satu ini cocok dijadikan offlaner, sebagai fighter atau rumor. Yang bikin hero yang satu ini mampu jika digeroyok adalah kemampuan skill lifesteal dia. Gak hanya itu aja, Ruby punya skill area yang bisa mencakup musuh di sekitarnya. Ruby juga kalau ngeluarin skill, bisa gerakin arahnya mau kemana setelah mengeluarkan skill tersebut. Mau maju atau mundur. Jadi cocok banget untuk membaca situasi seadwar. Kalau ada 2 atau 3 orang, Ruby berani tuh jika digeroyok. Apalagi kalau Ruby udah punya damage yang tinggi, bakalan rata cuy musuh yang ngeroyok dia. Kembali lagi dengan faktor pilot. Ya bagaimana tergantung kalian mengendalikan hero yang satu ini. Oh iya, kondisi musuh banyaknya hero cecet juga akan mempengaruhi permainan dari Ruby ini. Yang ketujuh, Terisla. Hero yang satu ini jarang kelihatan nih. Mungkin gara-gara nerf abis-abisan ke hero ini. Terisla memiliki kemampuan skill area dengan cakupan yang cukup luas. Dia mampu bertahan jika digeroyok oleh musuh. Hero yang satu ini sayangnya cuma efektif di early game, sampai mid game aja. Di light game, dia cukup bisa diatasi. Oh iya, yang bikin hero ini berbahaya adalah skill pasif Terisla, body of smith. Jadi setiap 2% HP Terisla yang hilang, akan dijadikan damage reduction ke musuh. Efek ini hingga 35%. Terisla juga tidak memiliki attack speed. Jadi setiap 1% attack speed yang Terisla terima, akan menjadi 1 physical attack. Itulah hero terkuat Mobile Legends jika digeroyok. Buat kalian yang mau nambahin kekurangannya, bisa komen aja di bawah. Karena ulasan tadi adalah menurut channel ini, keluhan moba. Makasih buat kalian yang udah nyimak video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!